Kasas Sese Jakarta Selatan hadir Disitu Saksi Berapa lama dalam menyusun skenario Sehingga akhirnya menceritakan kepada Pertama KBJP Benyali Itu Kurang lebih Hampir setengah jam lebih Jadi dalam waktu setengah jam Saksi menyusun skenario Untuk itu ya Skenario lengkap sih Belum karena masih berubah-rubah waktu itu Karena saya tidak ada persiapan Makanya kemudian Saya masukkan magelang Kemudian saya perintahkan untuk Tidak usah Jadi masih kacau lah Dalam berjalanan waktu Tadi kan disampaikan Berjalanan waktu saksi juga Melakukan Trial and error ya Terkait dengan Kekuatan dari skenario saksi ya Seperti itu Nah yang ingin ditanyakan lebih lanjut Sesuai keterangan dari Cuk Cuk Putranto Pada saat Irfan berjalan Melewati rumah TKP Ditanyakan oleh Cuk Mau kemana Mau mengambil CCTV Selanjutnya Cuk menyampaikan Bahwa nanti Kasihkan ke saya CCTV tersebut Nah Peran Cuk disini Tadi saksi udah sampaikan Dia kan sebagai Sesprinya saksi ya Apakah bagian skenario Untuk Cuk berjaga-jaga Agar supaya Segala macam CCTV yang ada Itu Diamankan oleh Cuk Putranto Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jadi itu hanya inisiatif Skenario saya itu Hanya peristiwa Di dalam Rumah Duren 3 Yang pertama itu Skenario masalah Pelecehan Yang kedua Masalah tembak-menembak Yang lain tidak ada skenario Yang lain tidak ada skenario ya Baik Selanjutnya